Intro Halo guys, welcome back to my channel Sebelumnya, makasih buat kalian yang udah klik video ini Hari ini, aku mau bikin video yang berbeda dari video-video yang kelihatan sebelumnya Karena hari ini, aku mau story time Seperti yang kalian baca judulnya di atas Hari ini, aku mau menceritakan tentang pengalaman orang-orang aku Selama aku tinggal di apartemen aku yang ada di Bandung Yaudah, tanpa berlama-lama lagi Kita langsung aja untuk masuk ke videonya Oke, pertama-tama, aku mau kasih ekspon dulu ke kalian Kapan aku pindah ke apartemen ini Aku pindah ke apartemen ini sekitaran pertengahan tahun 2013 Saat itu aku pindah ke apartemen itu sebagai member prioritas Jadi sebenarnya apartemen itu belum terlalu dibuka untuk umum Tapi karena aku prioritas, jadi aku didahulukan Jadi aku pindah ke situ sama adik aku Lebih cepat daripada orang lain yang pindah ke situ Jadi kita tinggal di situ, masih dalam keadaan sepi Baru beberapa orang yang tinggal di situ Awalnya, waktu kita pertama kali pindah ke situ Memang udah sedikit berbeda Tapi kita menangkannya karena kita mikirnya karena kita baru pindah Jadi mungkin karena masih berantakan Dan unit kita juga kan baru kita tinggalin Jadi itu udah lama kosong Jadi kita harus membiasakan dengan kehadiran kita Dan ternyata hal-hal misterius atau hal-hal orang itu Sudah mulai mengganggu kita semenjak seminggu awal kita tinggal di situ Hal pertama yang aku notice adalah Ketika setiap malam jendela kamar aku selalu dipetuk dari luar Padahal unit aku itu tuh di lantai yang cukup tinggi gitu Nggak mungkin ada orang yang bisa ngetuk itu dari luar gitu Dan itu selalu kejadian setiap malam Bahkan setiap malam juga selain munyi ketukan Aku selalu mendapati jendela kamar aku dileparin batu-batu kerikil Yang nggak tahu dari mana Terus sampailah puncaknya pada suatu malam Aku sedang mencoba untuk tidur Jadi pas aku mau tidur itu Jadi aku itu udah meremi Aku udah mau tidur Terus pas aku mau meremi gitu Pas aku udah meremi Aku ngedengar kayak ada suara seseorang sedang berjalan mendekat ke arah aku Dari ujung kamar aku Terus karena aku ketakutan Jadi aku nggak berani ngebukain mata aku Terus ketika aku mulai ketakutan Aku ngerasa sesuatu itu semakin mendekat Semakin mendekat Dan akhirnya aku ngebuka mata aku dan nggak ada apa-apa Tapi yang anehnya disitu aku ngerasa kayak Tiba-tiba kedinginan gitu loh Padahal saat itu kamar aku Zinilahnya itu ketutup Dan aku nggak punya asli saat itu Karena aku juga baru pindah Oke dari rangkaian kejadian-kejadian aneh Yang aku alamin selama aku di apartemen itu Aku mulai noticein hal kedua Yang terjadi sama diri aku Jadi aku semenjak pindah ke situ Aku jadi ngerasa sering Capek Sering sakit Bahkan sering sedih gitu kan Dan yang lebih parahnya lagi Aku Gampang banget marah selama tinggal disitu Lebih parahnya lagi itu tuh Aku marah Sampai aku marahin adik aku Padahal kita tinggal satu unit Jadi kita itu satu unit itu Nggak teguran Sampai seminggu Bahkan pernah sebulan Karena aku yang gampang banget emosian Selama aku tinggal di apartemen itu Aku sering banget sakit Bahkan setiap satu tahun sekali Aku pasti masuk rumah sakit Dalam keadaan udah nggak sadarkan diri Jadi kayak bener-bener lemah gitu loh Kayak bener-bener capek Bener-bener energinya tuh terkuras banget Nah setelah saat itu Pernah waktu itu kejadian Ketika aku sedang dirawat di rumah sakit Adik aku karena ketakutan Dia menghubungi temannya Untuk mengetah di apartemen Baru-baru sama dia berdua Terus Karena saat itu Mereka lagi main di ruang tengah Otomatis mereka bisa melihat Ke arah kamar aku Tiba-tiba teman adik aku ini Ngomong ke adik aku Dan bilang Kamar kakak kamu dibesit Soalnya hawanya nggak enak Padahal kamar aku itu Nggak berantangan sama sekali Dan yang bikin hawa di situ Karena kamar aku itu Ada cendelanya Jadi cendelanya itu selalu aku buka Setiap siang sampai sore Jadi debu-debu yang dari luar itu Selalu masuk gitu Jadi kamar aku itu tuh Walaupun rapi Tapi dia debuan gitu Jadi mulai dari situ Setelah aku pulang dari rumah sakit Aku mulai rajin untuk Ngede clean kamar aku Untuk terhindar dari debu Jadi kita masih berpositif Thinking dengan cara Mungkin aku sakit Karena emang Ruangannya itu debuan gitu loh Terus juga Aku nggak lupa untuk Solatin terus kamar aku Biar hawa-hawa negatifnya juga Itu pergi Dan surprisingly Itu manjer banget Jadi untuk beberapa saat Kamar aku itu Nggak ada feeling-feeling aneh Nggak pernah ada kejadian aneh Dan aku juga Nggak sakitan Dan juga aku Nggak gampang emosinya Terus Nggak lama kemudian Hal itu Hal misterius Atau hal horor itu Kejadian lagi Jadi pada saat itu Aku sama adik aku Sedang marahan gitu Jadi kita Lagi nggak keburang Udah hampir Semingguan Jadi pada suatu malam Aku Lagi nonton Di ruang TV Berdua sama Seseorang Terus Ketika kita lagi nonton Berdua gini Adik aku udah tidur duluan Karena makin dia merasa Risi kali ya Karena kita lagi berantem Dan Aku ada Ada tamu juga gitu Jadi dia memutuskan untuk Memisangkan diri Dan balik ke kamar dia Lebih cepat saat itu Nah Aku nonton Sampai sekitaran Jam 1 malam Kemudian Aku masuk Kamar aku Untuk ngecas Handphone aku Karena itu lobet Terus aku duduk dulu Di kamar itu Untuk beberapa saat Tapi pintu Pintu kamar aku Masih kebuka gitu Jadi pintu kamar aku Itu kebuka Kini langsung Ngarah ke Depan Nah Pas aku Ngarah ke depan itu Nggak lama kemudian Tamu aku Ikutan masuk Ke dalam kamar aku Karena mungkin Ngerasa Ngapain sendiri Juga di depan Terus Karena Kita lagi asyik Main handphone Masing-masing Tiba-tiba aku Ngeliat kayak ada Seseorang Atau Seseorang Yang lewat Dari kamar aku Menuju Ke arah Kamar mandi Jadi ada yang Lewat gitu loh Jadi karena Emang pintu aku Itu masih kebuka Jadi Kalau misalnya Ada yang lewat Itu pasti kelihatan Dan kalau misalnya Ada yang mau lewat Melewati kamar aku Itu pasti dia mau Ke kamar mandi Jadi Ini kamar ada aku Ini kamar aku Jadi depan sini Kamar mandi Jadi kalau misalnya Mau ke kamar mandi Harus pasti Ngelewatin Kamar aku Terus aku Dengan jelas banget Aku ngeliat Kalau itu yang lewat Adalah adik aku Jadi aku ngeliatnya kayak Cara berjalannya Adik aku Baju dan celananya juga Adik aku Rambutnya juga Rambut adik aku Semuanya itu Adik aku banget Aku bisa bilang itu Adik aku banget Terus karena ya Kita lagi Nggak teguran Dan lagi marah Jadi ya aku Nggak ngegur juga Gitu Ketika dia lewat itu Tapi aku Karena ngerasa Ada yang lewat Dan Pasti menuju Ke kamar mandi Gitu Tapi aku nggak ngedengar Ada suara pintu Kamar mandi Kebuka Ataupun ketutup Ataupun juga Nggak ada suara air Kemudian aku nanya Ke Kamu aku Aku nanyain ke dia Itu tadi ada yang aku lewat Dalamnya Kalau ditidur Kalian bisa tebak Aku Masih di minggu yang sama Kejadian misterius Atau kejadian Kembali terjadi Di apartemen kita Di unit kita Tapi kali ini Bukan aku yang Ngalamin kejadian itu Tetapi adik aku Jadi kan Karena kita Emang masih Belum teguran Jadi aku belum cerita Tentang kejadian Saat di malam Aku melihat Ada sesosok Yang melihat dia Lewat di depan Tintu kamar aku Karena dia Nggak tahu Ketika Aktifitas Misterius Lagi Sering-seringnya Kejadian Di unit kita Jadi dia Nggak tahu Nggak ekspektasi Apapun Tentang kejadian Moror Jadi pada suatu malam Dia ini Lagi Diam di kamar Diam di kamar Karena dia Seharian Nggak enak badan Jadi dia Tiduran Terus di kamar Tapi dia Kesel Karena Dia Merasa Kayak Aku Ribut banget Di kamar Jadi ribut banget Di kamar Sama tamu aku Jadi ketawa-ketawa Terus kayak Nggak ngepeduli Ini Nggak apa-apa Terus Sampai Kejadiannya itu Sampai Maghrib Kemudian Maghrib Dia memutuskan Untuk keluar Mesin makanan Dan makan Ketika dia makan Di depan Itu masih juga Terdengar Suara Aku Lagi Ketawa-ketawa Di kamar aku Kekas banget Kenceng banget Sampai dia Betek Dan kemudian Setelah dia beres makan Dia Masuk ke kamar Dan kemudian Nelfon Ke Pacarnya Saat itu Nah kemudian Setelah dia Nelfon ke Pacarnya Sampai sekitar Jam 10 malam Karena dia Masih rasa Ih gila Ini kakak aku Sampai jam 10 malam Masih ribut-ribut Aja sama pacarnya Di kamar lagi Ketawa-ketawa Terus karena Diabete Dan merasa Kayak Tamu aku Nggak pulang-pulang Lagi juga Akhirnya dia Memutuskan Untuk Cuci muka Keluar Terus habisin Di situ Menci pintu Dan lanjut lagi Ke kamar Untuk tidur Kemudian Sekitaran jam Sebelasan Tiba-tiba Dia mendengar Suara Ada orang Ketuk-ketuk Pintu Kenceng banget Terus karena Dia Diam Memikirnya Anggupin Orang Salah Kamar Atau Gimana Jadi dia Diam Di kamarnya Terus karena Nggak Di Bubris Gitu Ya Ketukannya Makin Kenceng Sampai Akhirnya Dia Keluar Dan Bukain Tintu Dan Kalian Tau Apa Yang Dia Lihat Ketika Tintu Dia Ngelihat Aku Baru Pulang Jadi Selama Nggak Tau Kalau Misalnya Aku Nggak Ada Di Apartemen Aku Keluar Dari Pagi Mungkin Siang Nggak Tau Pokoknya Aku Nggak Ada Di Kamar Aku Seharian Dan Dia Bimu Kemudian Dia Ngebiarkan Aku Masuk Karena Kita Lagi Nggak Nggak Aku Juga Kemudian Setelah Dia Buka Pintu Dia Kager Kemudian Dia Tutup Pintu Kemudian Aku Masuk Dan Kita Nggak Ngobrol Apa Nah Baru Keesokan Harinya Dia Memberankan Diri Untuk Negur Aku Dan Menceritakan Kejadian Aneh Yang Diat Alami Tadi Malem Kak Kak Tau Nggak Kalau Kemarin Pas Kata Pulang Adik Kali Tengkaya Bingung Kenapa Emang Kenapa Karena Seharian Adik Tengkaya Ada Suara Kak Lagi Ketawa Ketawa Di Ketawa Kamar Dalam Kamar Kamar Tertutup Dan Tunggu Tunggu Aku Ngajakin Mantan Aku Saat Itu Pacar Aku Saat Itu Untuk Masuk Kekamar Dalam Keadaan Pintu Kamar Tertutup Dan Ketawa Ketawa Di Dalam Kamar Non Stop Dari Tiang Ampai Maghrib Terus Lanjut Lagi Sampai Jauh 10 Malam Terus Kemudian Aku Kaget Karena Aku Baru Melalui Hal Mister Juga Beberapa Hari Sebelumnya Terus Kemudian Aku Cerita Kalau Misalnya Beberapa Hari Sebelumnya Aku Juga Ngeliat Ada Perempuan Yang Lewat Di Depan Pintu Kamar Aku Dan Itu Menyerupai Adik Aku Dan Kemudian Kita Ketakutan Dan Malamnya Kita Tidur Bare Tapi Untungnya Setelah Kejadian Semingguan Itu Cukup Intens Kemudian Beberapa Lama Kemudian Kita Nggak Hal 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 Aneh Sampai Suatu Hari Kita Napis Ada Sesuatu Hal Yang Kembali Muncul Tapi Ini Tidak Sesuatu Sesuatu Tapi Ini Bisa Dibilang Cukup Aneh Pada Suatu Hari Aku Lagi Makan Di Ruang Di Depan Terus Kemudian Ayahku Juga Mau Makan Juga Di Ruang Terus Kita Lagi Makan Aku Buka Pembicaraan Lagi Nggak Enak Bagai Soalnya Tadi Malam Nggak Bisa Tidur Soalnya Tadi Malam Menyeliti Ada Anak Kecil Lompat Lompat Di Atap Kasur Aku Sampai Aku Nggak Bisa Tidur Terus Kemudian Adek Aku Terdiam Dan Terkata Ya Ampun Nggak Lagi Kejadian Itu Dan Dia Cuman Bilang Tadi Malam Adek Sudah Lompat Lompat Di Kasur Jadi Cerita Adek Aku Itu Dia Bilang Dia Malam Malam Itu Membuki Kalau Ada Anak Kecil Lompat Lompat Di Atas Kasurnya Kalau Misalnya Dia Menceritakan Kriteria Anak Kecil Itu Sama Persih Dengan Apa Yang Aku Lihat Di Dalam Mimpi Jadi Itu Anak Laki Umurnya Sekitar 5 7 Dan Dan Dia Juga Tidak Terlihat Menyeram Bukan Maksudnya Dia Berikan Anak Kecil Normal Cuma Bedanya Kalau Di Dalam Mimpi Ada Aku Ini Tanah Kecil Ini Ngantukin Main Jadi Ada Aku Dan Nabi Kecil Ini Ngobrol Kayak Ya Dia Cuma Disitu Cuma Mau Main Doang Beda Kalau Yang Mimpi Aku Dia Cuma Lompat Lompat Doang Tapi Aku Kaya Diusir Usirin Karena Aku Ngerti Dulu Dan Seperti Biasa Kemudian Tidak Ada Muncul Lagi Kejadian Kejadian Aneh Dalam Waktu Cukup Lama Setelahnya Rentan Beberapa Bulan Atau Tahun Hal Misterius Kembali Terjadi Di Unit Kita Melanjut Yang Terakhir Yang Terakhir Ini Bisa Dibilang Paling Serem Dari Semua Cerita Ini Dan Bisa Dibilang Cerita Terakhir Ini Hal Paling Aneh Terakhir Yang Pernah Hapalan Selama Aku Tinggal Apatemen Aku Yang Dibandu Jadi Di Cerita Yang Terakhir Ini Dialaman Lagi Aku Sendiri Jadi Suatu Hari Aku Sedang Ada Di Apatemen Adik Aku Lagi Balik Ke Depok Jadi Karena Dia Lagi Balik Ke Depok Setiap Kamu Misalnya Dia Pulang Aku Pasti Memutuskan Untuk Tidur Di Kamar Dia Karena Di Kamar Dia Itu Lest Creepy Dari Kamar Aku Nah Jadi Adik Aku Pulang Karena Lagi Ngurusin Passport Dia Untuk Pergi Ke Korea Jadi Ada Beberapa Berkas Berkas Dia Yang Ada Di Apatemen Jadi Mau Nggak Malung Adik Aku Minta Tolong Aku Ngirimin Barangnya Dipaket Ke Rumah Ini Aku Balik Sekitar Jam Sepuluhan Ke Apatemen Tapi Yang Yang Ketika Aku Balik Ketika Aku Buka Pintu Dari Unit Aku Tiba Tiba Di Depan Pintu Ada Cicak Kaki Penuh Penuh Terus Yang Aku Bingung Yang Cicak Kaki Itu Hanya Ada Satu Satu Duang Itu Satu Satu Dan Yang Satunya Lagi Cicak Itu Ngerah Kebali Ngerah Keluar Tapi Itu Udah Samar Jadi Yang Lebih Serem Lagi Itu Cicak Itu Cicak Itu Kakinya Itu Tumpu Utra Kecil Jadi Itu Kecil Banget Misalnya Diukur Sama Kek Kaki Aku Juga Itu Kaki Anak Kecil Banget Terus Aku Sempet Berpikiran Apatemen Apatemen Aku Kebobolan Malik Tapi Ini Tidak Ada Barang Barang Terus Yang Bikin Aku Lebih Panik Lagi Adalah Kalau Misalnya Itu Emang Bukan Malik Itu Apa Dong Karena Aku Tidak Pernah Ngejarkin Anak Kecil Main Ke Apartemen Aku Dan Aku Sempet Kepikir Apa Yang Menyebabkan Aku Bisa Bikin Kotor Seperti Itu Disitu Sedangkan Aku Hampir Seharian Di Kamar Dan Aku Mandi Dan Selesai Aku Mandi Aku Beraktifitas Di Kamar Aku Yang Jauh Dari Pintu Jadi Sampai Sekarang Itu Belum Kau Itu Apa Tapi Untungnya Tidak Ada Barang Yang Hilang Semuanya Aman Tidak Kunci Yang Rusak Tidak Ada Barang Yang Hilang Tidak Ada Sedikit Pun Yang Bertindah Di Tempat Semuanya Aman Oke Makasih Buat Kalian Yang Mereka Nonton Video Sampai Menit Sekarang Jadi Disclaimer Sebelumnya Video Ini Gak Ada Bermaksud Untuk Merugikan Pihak Manapun Karena Apa Yang Aku Ceritakan Di Dalam Video Ini Itu Semuanya Beneran Kejadian Sama Aku Dan Tidak Dibuat Itu Juga Real Tidak Aku Buat Buat Jadi Itu Emang Aku Foto Saat Kejadian Berlangsung Sampai Disini Dulu Video Hari Dan Jangan Lupa Untuk Like And Subscribe Channel Aku Dan Juga Jangan Lupa Kalian Cek Social Media Aku Semua Link Aku Taruh Di Description Box Bye Sampai 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 Sampai